Halo teman-teman investor, jumpa lagi dengan saya, Ariefi Dianto, founder bolasalju.com Edukasi ini adalah bagian dari kurikulum yang kami sajikan dalam kursus investasi bolasalju. Jumpa lagi di edukasi kali ini tentang filosofi, sebuah filosofi sederhana yang bisa mengubah paradigma kita tentang berinvestasi. Kata Ben Graham, investment is most intelligent when it is most business life. Kalau kita harus terjemahkan secara sederhana, artinya kira-kira begini ya, investasi itu paling cerdas jika kita perlakukan dengan perspektif paling mendekati bisnis. Wah menarik ya? Nah mungkin banyak atau ungkapan atau terjemahan dari perspektif ini, bahwa ya memang kalau kita investasi itu harus seperti bisnis, harus untung maksudnya gitu. No, tidak sederhana itu teman-teman. Saya akan mengelaborasi ide yang diungkap oleh Graham ini beberapa penjelasan berikut ini ya. Nah maksudnya gimana? Kalau di buku The Intelligent Investor, Graham menjelaskan bahwa ada bisnismen yang di dunia usahanya dikenal sukses, piawai, cakap mengelola bisnisnya. Tetapi ketika mereka mengelola investasi, baik memperoleh sedikit aset ekuitas atau mengelola aset-aset investasi lain, yang ternyata gagal, boncos, tidak berhasil. Ini lucu sekali, ini sebuah ironi. Nah, faktanya memang ketika orang menyentuh instrumen di pasar modal, ketika kita bersentuhan, kita ya semuanya, saya juga, kita bersentuhan dengan harga yang berubah-ubah, informasi yang begitu cepat, emosi market yang seperti itu, ya, langsung psikologi kita itu terganggu. Nah, itu selayaknya tidak terjadi jika kita memperlakukan investasi itu sebagai bisnis. Prinsip pertama dari filosofi ini adalah sebuah saham yang Anda beli, yang tiker-tikernya Anda klik buy di aplikasi, di komputer, Anda pesan broker, itu semua adalah bisnis. Saham adalah bisnis. Setiap kita membeli saham, satu lembar, ratusan lot, ribuan lot, jutaan lot, itu adalah bagian dari sebuah bisnis. Bagian dari sebuah bisnis artinya apa? Ketika kita mempunyai bagian dari bisnis, kita mempunyai interest, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam terjemahan kita bahasa Indonesia, kita mempunyai andil, kita mempunyai bagian. Ketika kita mempunyai bagian dari bisnis, kita bisa berharap atau berpikir, nanti bisnis itu menghasilkan apa untuk kita? Bisnis itu bisa menghasilkan dua cara yang bisa kita proleh sebagai investornya. Dari laba, dari capital gain, jelas ya? Kalau perhitungan laba, Anda sudah akan bisa berpikir dengan paradigma atau kerangka kerja seorang bisnismen. bagaimana gross profit marginnya, bagaimana beban pokoknya, ya, beban pokok yang menghasilkan gross profit margin itu, bagaimana beban usahanya, bagaimana laba usahanya, apakah marketingnya cukup bagus, apakah konsep bisnisnya bagus, dan seterusnya. Nanti Anda kemudian akan tahu laba itu dihasilkan dari mana. Nah, setelah Anda tahu laba dihasilkan, Anda akan bisa berpikir, bagaimana komitmen manajemen ini membagi laba kepada Anda sebagai investornya. Semua itu kita harus berpikir sebagai seorang bisnismen, jelas kan di situ, titik, titik letaknya. Nah, setelah Anda sudah tahu konsep-konsep tentang aruskas, tentang laba, tentang bagaimana nilai buku dari perusahaan itu, apakah sebenarnya nilainya turun atau nilainya naik, nanti Anda akan bisa meletakkan perspektif itu di sisi yang capital gain. Kalau dalam jangka panjang, ketika sebuah bisnis nilainya naik, ya, ada harapan besar saham Anda juga akan terapresiasi naik. Di situlah kita berpikir the most business life di situ. Jelas ya. Meskipun faktanya, setiap investor bersentuhan dengan beli dan jual di pasar modal, meskipun setiap investor operasinya adalah beli dan menjual saham-saham yang ada tiga, tetapi ketika investor ini berpikir menjadi pebisnis, most business life seperti tadi, setiap buy, setiap sell, dia itu berpikir dalam kerangka mengelola sebuah bisnis gitu. Nah, dari semua itu kita kemudian bisa refleksikan. Yang pertama, kita harus tahu apa bisnis itu. Jelas ya, seperti tadi. Sebenarnya apakah bisnis ini lagi stagnan kah? Lagi tersiklus rendah kah? Apakah bisnis ini punya potensi tumbuh di masa yang akan datang kah? Apakah bisnis ini bertahan dalam satu dua dekade mendatang kah? Dan seterusnya. Apakah manajemennya nanti ini bisa kita percaya? Apakah manajemennya punya komitmen membagikan dividen? Apakah manajemennya punya komitmen meningkatkan nilai perusahaan itu? Apakah ada potensi dari kompetitor di bisnis itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan kerangka the most business life, Anda akan tahu, Anda tidak akan khawatir lagi dengan apapun yang ada di luar sana. Entah itu flukasi, entah itu gejola, entah itu gangguan sementara, entah itu isu sementara rumor, whatever. Kalau Anda tahu, Anda tidak akan khawatir. Yang kedua, prinsip yang diajarkan Graham dan kita yakini kalau para value investor serius, pasti yakin dengan prinsip ini, yaitu jangan izinkan orang lain menjalankan bisnis-bisnis kita. Nah, dalam perspektif investor yang serius tetapi modal kecil, ya mungkin mengelola investasinya tidak tergantung dengan pandangan-pandangan orang lain di luar sana. Nah, meskipun katakanlah Anda mungkin membeli layanan, apa ya, riset atau apapun di luar sana, misalnya seperti itu. Anda tetap akan menyaring fakta, data, pendapat itu sesuai dengan kerangka Anda. Jalankan bisnis itu sesuai bisnis, apa yang Anda pahami, bisnis-bisnis yang Anda pahami. Dengan cara itu, Anda memproteksi diri dari ketidaktahuan dan Anda memproteksi diri dari ketidakpastian informasi yang ada di luar sana. Anda memproteksi diri dari mungkin risiko-risiko yang tidak Anda ketahui. Anda memproteksi diri dari posisi mengelola bisnis itu dalam jangka panjang. Ketika Anda berusaha meraut nilainya, ketika Anda berusaha mencari laba dari dividen, atau mencari laba dari capital gain, dan seterusnya, seperti itu. Itu prinsip yang mungkin bisa diaplikasikan ke investor kecil atau investor yang besar. Tata nanya, ya pasti sudah berbeda lagi. Jadi, perspektifnya adalah tidak membiarkan manajemen mengelola bisnis itu dengan cara melihat sesuatu yang di luar sana. Ada banyak manajemen yang justru fokusnya hanya ke harga saham, harga saham, harga saham. Tujuannya apa? Ketika harga saham naik, mereka mendapat bonus tinggi ketika seperti itu. Ada seperti itu, banyak sekali terjadi kasus itu di luar negeri dan juga di Indonesia, seperti itu. Nah, Anda harus menjauhi bisnis-bisnis yang dikelola manajemen seperti itu. Fokus ke manajemen yang mengelola bisnisnya secara serius. Sehingga kita mendapatkan manfaat dari sana. Dan yang ketiga, yang diingatkan oleh Graham, bahwa sebuah bisnis apapun itu harus menghasilkan yield. Yield itu apa? Yield itu kalau dalam definisi investor, dividen. Kalau dalam definisi bisnis, ya mungkin dalam term corporate finance ada hitungan ya, bahwa modal ini menghasilkan return yang lumayan, yang rasional. Ada profit di sana. Istilahnya, kasarnya. Kalau kita berinvestasi dengan suku bunga, 6%, 7%, ya. Bisnis itu bisa menghasilkan 10%. Itu worth it, gitu loh. Prinsip keempat yang bisa dimanfaatkan oleh investor individu ketika memperlakukan investasi apapun dalam kerangka bisnis adalah, kita harus yakin jika semua judgment, jika semua data, jika semua analisis, jika semua alur berpikir investasi kita itu bersuara, sonding, masuk akal, sudah correct, berhadapan dengan apapun yang ada di luar sana, apakah itu harga, apakah itu rumor, apakah itu pendapat, teman, dekat, apapun. Kita harus berani melangkah, karena kita sedang berhadapan, kita sedang menaruh dana kita di sebuah bisnis yang layak, seperti itu. Perlu keberanian di sana, perlu courage, perlu keyakinan yang tinggi, sehingga, karena anda berangkanya dalam bisnis itu tadi. Ya, teman-teman investor, demikian pemaparan dari kami tentang prinsip bahwa investasi itu sangat cerdas. Jika dikelola atau diperlakukan atau dipikirkan, ditautkan dalam kerangka sangat mendekati bisnis, itu akan sangat cerdas. Kalau investasi sudah bagus, sudah kita pelakukan secara cerdas, hasilnya juga akan kembali ke investor itu sendiri. Demikian edukasi filosofis dari kami dan pemaparan kami tentang filosofi ini. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Semoga berhubungan.